Saudara Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta saat ini masih dibuka dan beroperasi seperti biasa. Padahal sebelumnya beredar informasi Bandara Halim Perdana Kusuma ditutup untuk revitalisasi mulai 1 Januari 2022. Minggu siang masih ada aktivitas penerbangan di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Kementerian Perhubungan menyatakan penutupan dan proses revitalisasi Bandara Halim Perdana Kusuma akan dilakukan setelah peraturan Presiden terbit. Revitalisasi Bandara Halim Perdana Kusuma dilakukan untuk aspek keselamatan diantaranya rekonstruksi landasan pacu dan perbaikan sistem pembuangan air atau drainase. Setelah proses revitalisasi, Operasional Halim akan dialihkan ke Bandara Pondok Cabai Tangerang Selatan dan Bandara Soekarno-Hatta. Sampai kapan ini kita masih akan melihat, masih menunggu juga peraturan Presidennya, Perpresnya. Karena dimulainya revitalisasi ini itu akan sangat tergantung dari terbitnya Perpres. Kita perkirakan mungkin sekitar 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan untuk revitalisasinya. Sehingga operasionalisasi yang dipindah juga kira-kira akan berlangsung selama itu. Informasi terkini rencana revitalisasi Bandara Halim Perdana Kusuma akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Agi Kurnia Sandi. Agi, Bandara Halim tak jadi tutup hari ini. Bagaimana situasinya di sana? Dan apa skenario yang disiapkan jika nanti revitalisasi dimulai? Kondisinya masih tetap buka, beroperasi, dan menerima layanan dari para penumpang yang akan melakukan penerbangan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Ibrahim. Tadi kalau kita pantau sekitar pukul 15.00 di Indonesia Barat, tadi melihat adanya antrean para penumpang atau pencapa penumpang yang akan memasuki kawasan Bandara Halim Perdana Kusuma untuk melakukan penerbangan dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Begitupun juga dari pintu kedatangan, ataupun dari kedatangan tadi juga kami melihat tidak sedikit para penumpang yang baru saja tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma. Berdasarkan data yang disampaikan oleh para petugas dari Bandara Halim Perdana Kusuma, hari ini saja ada total sementara ada 23 penerbangan dengan jumlah penumpang yang telah melakukan penerbangan dan juga tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma. Ini mencapai 1.907 penumpang. Sedangkan yang disampaikan oleh General Manager dari Bandara Halim Perdana Kusuma, memang ini tidak sesuai dengan rencana, yang tadinya rencananya akan dilakukan penutupan dan juga revitalisasi Bandara Halim Perdana Kusuma yang telah dilakukan oleh pemerintah dan juga bagaimana dimulainya revitalisasi penutupan. Dan pihak Bandara pun masih belum mengetahui sampai kapan ini masih terus bisa beroperasi begitu Bandara Halim Perdana Kusuma karena sampai saat ini juga dari pihak Bandara ini belum bisa melihat adanya sinyal kapan ini akan dilakukan penutupan dan juga revitalisasi dari pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan. Tetapi yang disampaikan oleh pihak dari Bandara Halim Perdana Kusuma ini mengatakan walaupun sebenarnya masih beroperasi, tidak ada peningkatan jumlah penumpang, kemudian juga trafik penerbangan pun, cenderung menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang disampaikan oleh Kementerian Perhubungan Ibrahim Najwa Saudara sebenarnya untuk dimulainya revitalisasi dan juga penutupan Bandara Halim Perdana Kusuma ini harus menunggu terlebih dahulu peraturan Presiden yang mendasari dilakukannya revitalisasi dan juga penutupan Bandara Halim Perdana Kusuma. Karena belum ada peraturan dari Presiden sehingga ini diperbolehkan untuk Bandara Halim Perdana Kusuma ini untuk melakukan operasional begitu untuk melayani para penumpang yang akan melakukan penerbangan. Kemudian selain itu juga dari pihak Kementerian Perhubungan ini menyampaikan sebenarnya tujuannya mengapa Bandara Halim Perdana Kusuma ini harus dilakukan revitalisasi ataupun penutupan sementara alasannya karena untuk memperbaiki pelayanan dan juga keselamatan yang dilakukan penerbangan di Bandara Halim Perdana Kusuma. Setidaknya Ibrahim ada dua fokus yang nantinya akan menjadi revitalisasi untuk Bandara Halim Perdana Kusuma. Yang pertama ya terkait dengan landasan pacu ataupun runway penerbangan di Bandara Halim Perdana Kusuma. Yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi ini mengatakan setidaknya 30 sampai dengan 40 persen landasan pacu runway di Bandara Halim Perdana Kusuma ini bermasalah sehingga nantinya akan mempengaruhi keselamatan dari penerbangan yang terjadi di Bandara Halim Perdana Kusuma. Selain itu fokus yang lain ya yang nantinya akan dilakukan dalam proses revitalisasi untuk Bandara Halim Perdana Kusuma ya terkait dengan drainase. Karena Menteri Perhubungan ini menilai drainase yang ada di Bandara Halim Perdana Kusuma ini kurang ataupun jelek begitu karena pada saat adanya intensitas hujan yang cukup tinggi tidak jarang Bandara Halim Perdana Kusuma ini sering terjadi banjir sehingga ini juga akan mempengaruhi terhadap penerbangan dan juga keselamatan yang terjadi ataupun yang perlu dilakukan di Bandara Halim Perdana Kusuma. Sehingga dua fokus ini lah yang nantinya akan dilakukan oleh pemerintah dalam proses revitalisasi untuk Bandara Halim Perdana Kusuma. Kemudian skema yang nantinya akan dilakukan oleh pemerintah terkait dengan nantinya pada saat dimulainya revitalisasi tentu akan adanya pengalihan penerbangan yang harusnya dilakukan di Bandara Halim Perdana Kusuma. Ini akan dialihkan ke bandara yang telah disiapkan oleh pemerintah setidaknya ada tiga bandara Ibrahim Dijosodara yang nantinya akan menerima ataupun pengalihan penerbangan dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Yang pertama adalah Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Pondok Cabe dan juga Bandara Budiarto Curung. Ketiga bandara ini nantinya akan menjadi pengalihan jika nantinya proses revitalisasi ini akan dimulai yang disampaikan oleh pihak Kementerian Perhubungan setidaknya ada selama tiga sampai dengan empat bulan lamanya. Kemudian juga dari pihak bandara sendiri jika nantinya sudah ada sinyal dari pemerintah yang pasti kapan akan dimulainya revitalisasi ini tentu akan memberitahukan ataupun menginformasikan kepada calon penumpang kemudian juga akan berkoordinasi dengan para maskapainya untuk memberitahukan bahwa nantinya akan ada penutupan dan juga revitalisasi di Bandara Halim Perdana Kusuma. Sehingga juga nantinya jika nanti ada calon penumpang yang sudah terlanjur memesan tiket ini akan segera dikoordinasikan untuk dialihkan ke bandara yang telah disediakan oleh pihak pemerintah ataupun dari bandara. Ibrahim. Terima kasih Agi Kurnia Sandi untuk laporan Anda langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta.